Aku udah bilang belum ya aktifnya, udah bilang kan si gigi yang dicabut kurang lebih, yang ini, yang ini, pokoknya satu gigi dibelakang gigi tarim, yang ini sama yang ini, oh iya nih kayak gini nih, perikatnya masih miring-miring, perikatnya masih miring-miring, perikatnya masih miring-miring. Halo assalamualaikum guys, terima kasih udah terus mantengin channel ini, dan di video kali ini, seperti yang kalian lihat, templatenya udah kayak gini, kalau aku lagi ngejogrok duduk, gak lagi jalan-jalan bakal ngebahas apa, ya bener banget. Di video kali ini, aku mau informasikan kepada kalian semua, bahwa aku udah masuk bulan ketiga pemakaian belgian guys, yeay. Kali ini aku mau kontrol heli yang ketiga kalinya, karena aku udah pemakaian tiga bulan, dan di video kemarin, ada di sini atau di sini, itu dokternya sempat bilang bahwa kemungkinan di bulan depan ini bakal ada pencambutan dua gigi, dan ketika aku tanya gigi apa aja dok yang dicabut, katanya bakal ada dua gigi atas yang dicabut guys. Nah, tapi aku belum tahu nih, apakah perkataan dokter yang kemarin itu udah fix, bakal dilakukan untuk... Apa itu? Sorry, flashnya mati. Ah, tapi lanjut aja kali ya. Nah, aku belum tahu nih, di kontrol kali ini, apakah udah fix, bakal dicabut dua giginya. Gigi atas, ataukah baru akan ada fixasi di bulan ini yang pencambutan giginya itu bakal dilakukan bulan depan, aku nggak tahu ya. Nah, makanya di video kali ini, aku mau ajakin kalian kontrol behel gigi yang ketiga, dan mau tahu tindakan dokter, apa yang kira-kira bakal diterapkan ke aku. Aku bakal dapat apa aja sih, kira-kira di kontrol behel gigi yang ketiga kali ini, apakah bener dua gigi atasnya dicabut, atau ganti kawat lagi kayak yang kemarin. Karena kemarin itu aku baru ganti kawat yang di atas doang, bawahnya belum. Apakah, nah ini aku belum tahu lagi nih, kira-kira bakal ada tindakan apa aja yang dilakukan sama dokter. Makanya tonton terus video aku kali ini, kontrol behel gigi yang ketiga di FDC Klinik Cabang Bekasi, Kayu Ringin. Nah, aku kontrol kali ini di jam malam ya guys, karena pagi, siang, dan sorenya ini belum kesempatan, jadi aku kontrol malam guys. Ikutin terus videonya sampe habis ya guys ya, yuk let's go. Ini nanti, ini kan masih, kamu liat gak sih, kawatnya kemarin kayak maju ngundur naik tuh. Iya, iya, iya banget. Barus gitu kan, tinggal. Kayak ini masih ada mencong-mencong dikit, bagian depan bawah masih ada naik turun dikit. Nah, ini kalau dia udah lain banget, udah kelihatan tuh sekarang sih udah mulai terprediksi pergerakannya ya, ini udah rapet atas-bawah. Tapi ini aku yang gigi taring ini, kayak masih agak nabrak-nabrak, emang gak apa-apa ya? Gak apa-apa, nanti kan dia yang bawah akan, karena yang bawah kan masih keluar tuh, yang atas belum keluar banget. Jadi nanti, begitu ini aku naikin kawatnya, kelihatannya nanti akan kontrol lagi, nanti kita lihat ya. Sebenernya ada beberapa pilihan tuh, kalau memang kalau mau disabut, berarti ada, bisa kita lakukan kecabutan di awal, atau bisa kita lakukan kecabutan, begitu kawatnya udah siap. Jadi kalau misalnya kita cabut di awal, cabutnya mungkin hari ini, tapi untuk penarikannya gak bisa dilakukan hari ini juga apa namanya? Kalau dilakukan kecabutan di awal, gak apa-apa dengan catatan, berarti kamu nanti fase edetulus atau fase gigi omongnya akan agak lama. Karena begitu lagi dicabut, kita gak bisa langsung narik tuh, karena kawatnya belum siap, kawat yang kita pake masih lembek, masih lunak, gitu. Jadi takutnya gerakannya gak terkontrol dan lain sebagainya. Jadi kita perlu nunggu sampai nanti kawatnya udah siap. Kawatnya udah siap tuh, maksudnya udah lurus, udah rapi gitu ya? Kita kan nanti ganti tuh ya, kayak aku tiap kamu kontrol, kadang-kadang ganti satu, ganti dua gitu ya. Itu ngikutin kondisi gigi, kamu tuh gitu nanti, begitu untuk dalam penarikan, kita pake kawatnya beda lagi. Ada memang karakteristik kawatnya, kita pakenya yang rigid aja, kita peras, yang memang dipake buat narik. Nah saat ini gigi kamu belum sampai untuk pake wire itu masih agak jauh. Jadi jadinya kalau kamu mau dicabut di awal kelihatannya, nanti kamu langsung gigi omongnya agak lama juga. Karena untuk menunggu kita nyampe ke wire itu, gitu beberapa bulan, gitu. Atau kamu mau, yaudah dong, disiapin dulu sampe kawat udah siap, baru kita cabut biar langsung bisa ditarik. Boleh? Kayak gitu juga sudah. Jadi kalau cabut 4 gigi, apa? Yang belakang tarik? Iya, betul. Aku udah bilang belum ya? Apa? Udah bilang kan, si gigi yang dicabut kurang lebih, yang ini, yang ini, pokoknya satu gigi di belakang gigi tarik. Yang ini sama yang ini. Oh iya nih kayak gini nih, berikutnya masih miring-miring. Gila depan deh, kita perbaiki ya. Terus, apalagi tuh. Baterai jernya udah dicopot. Kita tidak memberikan baterai jernya lagi. Nah, ini aku mau ngasih unjuk tiga bulan pemakaian behel gigi di FDC Klinik. Apa aja sih perbahannya gitu ya, Ken. Jadi, aku notice, sampe dengan penggunaan behel gigi di bulan ketiga ini, ada beberapa progres yang bikin aku seneng gitu lah pokoknya. Karena, nih, nih ya, ini gigi dehwannya, nih, sini, udah ngelai line, udah mulai rata guys. Gitu, nanti aku bakal tunjukin perbedaannya ketika belum pasang behel gigi dan baru-baru pasang behel gigi sama sekarang. Kira-kira perbedaannya sejauh, sesignifikan apa sih gitu kan. Nah, terus ini, ini emang dari bulan kemarin udah mulai maju ke depan, ini nih. Tapi yang ininya, sampe sekarang belum rata. Masih tumpang tindih gitu ya guys, ya. Tapi, it's okay, karena mungkin memang lagi nyari ruang yang lebih tepat gitu ya. Nah, ini, ini tuh tadinya ke kunci ke dalam guys. Nah, ini, ini ngasih gerenjel-gerenjel nih guys. Masih tumpang tindih. Tapi, ya, namanya juga bukan behel safely gutting ya. Yang mahal, yang nihil, dan cepet progresnya gitu. Aku pakai mini diamond, jadi, ya, it's okay lah. Untuk tiga bulan pemakaian, menurut aku sih udah kelihatan nih ya, progresnya. Padahal nggak ada gigi yang dicabut, tapi dia udah bisa ngambil ruang gitu deh. Nah, tapi aku notice guys. Gigi yang sini, gigi yang udah mulai rata, ini tuh ngambil ruang ke depan gitu. Jadi kayak agak jongos gitu deh guys. Makin jongos gitu ya. Makin nggak pede, udah makin kurus, makin jongos lagi. Dah. Nah, makanya nih tuh, kelihatan kan. Dia jadi overbite gitu. Ah, deket banget dari tadi. Gitu tuh ya guys. Nah, sekarang kan ini giginya udah keluar nih. Udah naik ke atas. Ya, semoga sih bytracernya bulan ini udah mulai dicopot ya. Udah mulai di... Hilangin gitu. Karena nggak enak banget sih sejujurnya buat makan tuh kalo masih ada bytracernya. Bytracernya udah dicopot. Kita tidak memberikan bytracernya lagi. Dan udah, udah sekian aja deh. Udah. 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 Tundefis.